hai 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 teman-teman selamat datang di jgmhobi ya di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara saya menyemai biji delima ya jadi ini adalah biji delima ya teman-teman karena buahnya kemarin terlalu matang terus sudah mulai mau membusuk ya jadi bijinya ini berubah warna jadi agak kecoklat sepotan gitu ya jadi semai biji delima itu bisa langsung kita tabur di tanah ya teman-teman tapi saya lebih memilih cara ini karena kemarin itu saya dapat biji delima putih ya terus saya semai di tanah langsung dan tidak ada satupun yang tumbuh ya sekali saya perhatikan dan rupanya bijinya itu habis dimakan siput ya teman-teman padahal kalau di daerah saya buah delima putih itu cukup sulit untuk didapat ya teman-teman jadi disini saya menggunakan tisu ya teman-teman selain tisu kita juga bisa menggunakan kapas muka ya teman-teman terus kita atur agar bijinya tidak bertumpukan ya setelah itu kita tutup lagi ya dengan tisu disini saya menggunakan tiga atau empat lembar tisu ya teman-teman kemudian masakan dengan air ya biar lembab selamat menikmati setelah itu kita masukkan kedalam kantong kresek ya teman-teman atau bisa juga menggunakan toples atau apa yang ada tutupnya agar menjaga kelembabannya ya teman-teman ini setelah seminggu ya teman-teman biji delimanya sudah berkecambah ya tadi saya lupa video-in jadi dari dua gulungan ini dapat lima biji delima ya teman-teman yang sudah berkecambah ya karena biji delimanya terlalu banyak ya jadi kemarin saya jadikan tiga gulungan ya dan kita cek yang satu ini ya Apakah sudah ada yang berkecambah jadi ya ini belum ada yang berkecambah ya teman-teman tagung lagi dan kita akan simpan lagi ya ini yang lima biji tadi ya teman-teman yang sudah berkecambah kita tanam di sini ya selamat menikmati ini setelah dua minggu ya teman-teman teman-teman dan kemarin ada tiga biji lagi yang berkecambah ya teman-teman tapi tidak saya video-in dan saya sama juga di sini ya jadi totalnya ada 8 batang ya teman-teman di sini saya sudah siapkan ya teman-teman ada 6 media tanam dan media tanam ini dari kantong bekas susu ya teman-teman oh ya biji delimah kemarin itu masih bisa berkecambah ya teman-teman karena olahan saya sempit jadi cukup 8 batang saja yang saya tanam ya selamat menikmati terima kasih 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 itulah teman-teman cara saya menanam delima dari biji semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya, terima kasih selamat menikmati